What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi Hai guys, di video hal ini gue ingin merekomendasi kalian produk-produk yang akan lari si bulan Februari 2021 Nah, mungkin beberapa dari kalian gue yakin masih belum aware mengenai hal ini Dan mungkin juga beberapa dari kalian itu masih bingung produk yang sedang trending nanti di bulan Februari apa ya Nah, makanya disini gue ingin memberitahu kalian produk-produk yang akan lari si tahun 2021 khususnya bulan Februari Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa produk yang gue kasih tau ini adalah produk-produk yang trendingnya itu untuk jangka pendek Tapi tidak menutup kemungkinan juga produk ini bisa menjadi produk jangka panjang kalau misalnya kalian serius di bidang tersebut Kalian fokus di bidangnya Nah, produk yang akan laris di Februari 2021 itu apa aja sih? Yang pertama, sebentar lagi kita akan merayakan Chinese New Year atau Xinjiang di tahun 2021 Perayaan tersebut akan jatuh di bulan Februari Berarti kalian tau dong, kira-kira produk apa yang akan laku di bulan Februari khususnya untuk event Chinese New Year Yang pertama, itu ada pohon Imlek Pohon Imlek akan menjadi kategori atau produk yang akan laris banget di bulan Februari khususnya sebelum perayaan Imlek ya Ini bakal mantep banget, trafficnya bakal oke banget Jadi buruan secepat mungkin kalau misalnya kalian mempunyai pengraji pohon Imlek atau kalian punya supplier pohon Imlek Atau mungkin kalian punya kenalan atau kalian memproduksi pohon Imlek, kalian boleh jualin Kalau kalian dropshipper juga silahkan jualin juga Karena menurut gue trafficnya akan tinggi banget Yang kedua, ada aksesoris Xincha Kayak misalnya gantungan-gantungan untuk pohon Imlek Terus logam-logaman Pokoknya macam-macam aksesoris untuk perayaan Chinese New Year, kalian jualin juga Yang ketiga, yang terakhir adalah Angpau Angpau juga akan menjadi kategori yang paling laris Untuk jangka pendek ya untuk event ini Kalau misalnya kalian memang mempunyai kenalan, silahkan kalian jualin Tapi kalau misalnya kalian berani untuk nyetok, silahkan nyetok juga Tapi nggak usah terlalu banyak, jangan terlalu serakah Intinya yang penting traffic kalian meningkat karena tidak menutup kemungkinan Customer ketika melihat kalian menjual pohon Imlek, Angpau, aksesoris Xincha Dia bisa membeli produk-produk lain yang kalian jual di toko kalian juga Dan jangan lupa untuk diiklanin juga Karena gue rasa trafficnya akan bagus banget Gue yakin pasti banyak yang klik, pasti banyak konversi Pasti banyak juga customer yang membeli lebih dari satu unit Bahkan bisa membeli produk-produk yang lain yang kalian jual di toko kalian Cash close soal Chinese New Year Sekarang kita fokus ke event sehabis Chinese New Year Itu ada Valentine Nah, Valentine juga pasti kalian tau banget Dan gue yakin juga kalian pasti ada yang lupa Mungkin ada yang jomblo Nah, buat kalian yang punya pacar atau kalian yang jomblo Tenang Kita kan mau jualan nih, bukan cari pacar Tapi bisa aja dengan menjual produk ini Kalian bisa deket sama pasangan kalian gitu Nah, untuk event Valentine Kalian bisa menjual coklat Pokoknya coklat-coklat yang premium, yang enak, yang oke Kalau bisa homemade Buatlah seenak mungkin Jadi kalian menjual F&B coklat Nah, coklat kan bisa untuk jangka panjang nih Bisa juga jangka pendek Kalau misalnya jangka pendek ternyata laris manis banget Kalian bisa mencoba untuk jangka panjang Kalian aja bisa menjadi bisnis kalian sendiri Nanti kalian memproduksi coklat Yang kedua, ada bunga Kalian bisa bucket bunga Atau mungkin bunga-bunga yang bisa di custom Bunga-bunga yang ada lampu-lampunya Nah, bunga ini juga bisa menjadi jangka panjang Karena apa? Bunga bisa untuk hadiah ulang tahun Terus, wisuda Dan lain-lain Pokoknya bunga itu banyak banget Peminatnya Apalagi yang bucket Yang bisa di custom-custom gitu Cuman kalau misalnya kalian mau main di jangka pendek Mainlah sekarang di bulan Februari Karena udah mau Valentine Karena gue yakin banget Traffic-nya juga akan bagus banget Jadi lebih baik kalian jualin bunga juga Yang ketiga, ada gift Hadiah-hadiah, kado Gift-nya berupa apapun Kalian coba pikirkan Hadiah-hadiah yang kira-kira bakal cocok Untuk para pasangan-pasangan di luar sana Atau mungkin diri kalian sendiri Kalau misalnya kalian kasih hadiah ke pasangan kalian Biasa kalian tuh kasih apa Nah, penting banget untuk kalian ketahui Gift-gift yang sangat cocok Untuk event jangka pendek dan jangka panjang Kali aja kalian bisa memproduksi Pangrajin Homet Ya, pokoknya sekreatif mungkin lah Kalian kalau misalnya mau produksi sendiri Silahkan Mau buat sendiri gitu Atau mungkin kalian mau jualin produk orang lain Juga silahkan Intinya balik lagi Ini bisa jangka pendek Bisa jangka panjang Yang keempat, ada boneka Nah, Valentine Gak jauh-jauh dari Kalau misalnya pasangan ya Kasih bunga dan boneka dan coklat Biasa boneka tuh paling sering banyak dicari Apalagi kalau misalnya kalian mempunyai kenalan Produksi boneka-boneka Atau mungkin kalian bisa menjual boneka Dari dropship Atau mungkin kalian mulai berpikir Kenapa gue gak coba jualin boneka aja ya Kayak gitu Nah, coba kalian jualin boneka juga Karena trafiknya juga bakal oke banget Kalian filter sendiri boneka-boneka yang paling laris manis Di marketplace Karena disitu kan Kalian bisa lihat tuh Boneka-boneka yang paling laris dimana Sudah tertera jelas Atau kalian juga boleh meminta pendapat Pasangan kalian Keluarga kalian Temen-temen kalian Kira-kira boneka-boneka yang bagus Tuh untuk jangka panjang Apa aja Balik lagi Kalau misalnya kalian mau main di jangka pendek Gak ada salahnya juga Silahkan mencoba juga Untuk jangka pendek Untuk di bulan Februari Itu adalah event Chinese New Year Dan Valentine Jadi kalian harus memanfaatkan event tersebut Supaya kalian bisa mendapatkan Traffic toko yang bagus Penjualan yang oke Dan jangan lupa untuk iklanin Karena kalau misalnya kalian tidak iklanin Produk kalian tidak bisa ke highlight Karena gue yakin banget Di luar sana masih banyak banget Pemain-pemain online yang pinter-pinter Udah mengetahui trend-trendnya akan muncul Dia udah upload duluan Jadi lebih baik Kalau misalnya kalian mempunyai produk yang berbeda sendiri Atau misalnya kalian memang menjual produk yang sudah ada Kalian tetap harus iklanin Kalau bisa sekali lagi Foto yang berbeda Supaya tidak sama Jadi customer bisa melihat Oh ada perbedaan yang signifikan Dari foto A dan foto B Walaupun harga kalian berbeda Tapi kan bisa menjadi Kita bisa mem-brand wash customer Walaupun produk yang dijual orang lain Produk A dan produk kalian yang kalian jual itu sama Dengan berbeda foto Ini bisa menjadi pertimbangan yang cukup sulit bagi customer Semoga video ini membantu kalian Dan jangan lupa sebentar lagi Eventnya akan mulai di bulan Februari Jangan lupa jualan juga Jangan lupa untuk memperbagus toko kalian Jangan lupa untuk membuat voucher-voucher Semoga rekomendasi produk gue ini Dapat membantu kalian juga Gue pun udah mulai menjual barang-barang yang relevan Di bulan Februari Tapi tidak banyak Karena Ya karena gue belum mempunyai channel-channel yang cukup banyak Untuk event-event seperti Chinese New Year atau Valentine Paling gue cuma menjual beberapa items doang yang masih relevan dengan event tersebut Kalian juga pasti bisa Carilah supplier atau misalnya kalian kenalan Atau misalnya kalian mau produksi sendiri Silahkan Semoga video ini membantu kalian Rio Gandhi Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton